setelah vaksinasi untuk remaja usia 12 hingga 13 tahun maksud kami diperbolehkan belasan ribu anak pun mulai mendatangi sentra-sentra vaksinasi meski sebagian datang karena disuruh orang tua mereka memiliki harapan yang sama dengan orang dewasa yaitu pandemi COVID-19 segera teratasi selain itu mereka pun berharap pendidikan tetap muka segera dilaksanakan kembali setidaknya 12.080 remaja berusia 12 hingga 17 tahun mendatangi salah satu sentra vaksin di kawasan jalan PHH Mustafa Bandung secara bertahap Sarah Maria Panggabean salah satunya remaja kelas 3 SMP ini sengaja mendaftar dan mengikuti vaksinasi COVID-19 agar tidak tertular COVID-19 Maria pun berharap COVID-19 tidak menyebar lagi sehingga dirinya bisa kembali mengikuti sekolah tatap muka Biar nggak kena COVID-19 Iya, tapi tau vaksin itu dari mana? Tau vaksinnya itu dari TV Dari TV Terus gimana nih harapannya? Harapannya sih pandeminya bisa jadi nggak terlalu lama lagi Terus COVID-19 juga jadi nggak menyebar lagi Biar bisa sekolah menemukan juga ya? Hal senadah diungkapkan Nalifah siswi kelas 2 SMP Meski bukan atas keinginan sendiri Dirinya mau divaksin agar COVID-19 segera hilang Vaksinasi kali ini dilakukan hingga 31 Juli 2021 Dengan target 30.000 warga negara Indonesia berusia 12 tahun ke atas Vaksin Sinovac pun dipilih karena eligible untuk usia 12 tahun ke atas Kita lihat pemerintah sekarang sudah mendorong Anak-anak usia 12 tahun ke atas untuk segera divaksin Karena memang kalau dilihat kan Vaksin Sinovac ini memang eligible untuk usia 12 tahun ke atas Dan kalau kita lihat Antusias dari kalangan anak muda ini sangat tinggi sekali Pelaksanaan vaksinasi pun sebagai bentuk kontribusi agar pandemi COVID-19 bisa segera teratasi Dan pendidikan tetap muka segera terrealisasi Meskipun di vaksinasi masyarakat pun diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan Yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan Budi Hartati, Bandung TV